Awal mula modus operandi, pasukan Cak Imin, dan sialnya diaminin. Majlis permusawaratan rakyat, ya Allah kaburkanlah doa kami, ya Allah kaburkanlah doa kami, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, doanya kepleset, doanya keliru gitu ya, tetapi malah terkabul, tapi terkabulnya ini baru setengah. Apakah ini modus operandi pasukannya Cak Imin? Ini masih menjadi tanda tanya, ya. Tetapi yang jelas itu doa, mestinya dinyatakan, ya, Cak Imin itu sebagai wakil MPR, eh, yang terucap itu wakil presiden. Ya, itu banyak sekali sekarang di media sosial beredar video yang dituding sebagai awal mula modus operandi dari pasukannya Cak Imin. Ya, dimana saat doa di acara sidang paripona MPR RI, jadi jauh sebelum masalah deklarasi-deklarasi ini gitu ya, petugas pembaca doa itu ketua fraksi PKB MPR, jazilul fawaid ya, yang seringkali muncul jazilul fawaid ini yang agak-agak ngancam gerindera kayaknya gitu. Kalau digantung terus ya, aku pergilah, intinya begitu. Dan jazilul fawaid ini ketika ditugasin untuk membaca doa, itu salah membaca doanya. Bukan doa keplesetnya ya, tapi doanya yang kepleset, doanya yang keliru. Nah, harusnya doa di pelantikan Muhaymin Iskandar itu sebagai wakil ketua MPR. Tapi kepleset doanya, ya, Muhaymin Iskandar sebagai wakil presiden. Nah, sontak ya, reaksi dari gedung MPR itu ya rame. Nah, sempat juga Muhaymin ini agak berdiri dan malah kegirangan gitu ya, Muhaymin. Sebagai wakil MPR ya, tangannya langsung jeplapang gitu, aminkan, aminkan. Sontak satu gedung MPR itu riuh dan doa yang kepleset itu di aminkan berame-rame satu gedung MPR. Apakah ini sengaja jazilul fawaid ini memelesetkan doanya atau betul-betul salah ucap gitu ya. Ini saya kira jagat tidak ngerti ya, apa yang ada dalam jazilul fawaid. Tetapi mungkin jazilul fawaid bisa memberikan penjelasan secara jujur, karena ini doa menjadi viral di media itu ya. Kita tahu semua pemirsa, bahkan sebelum pemilu ini pun, pemilu yang lalu, pilpres yang lalu, itu kita temukan ya, bahkan sampai di NTB. Saya pernah ke NTB itu sekitar, ya sudah lama lah gitu ya. Cak Imin itu masang bendera-bendera. Siapapun presidennya, Cak Imin jawab presnya ya, kayak begitu. Tapi tidak ada satupun partai yang nengokin atau mengajak Cak Imin. Padahal kekuatan PKB itu kurang apa juga kan, besar sekali. Tapi tidak ada ya, dan itu akhirnya nggak tahu ya. Mungkin karena panasnya PKB, suasana hati untuk bisa menjadikan Cak Imin itu cawapres. Sebetulnya kan Ma'ruf Amin ini juga kan dari NO. Tetapi apakah dari PKB kita tidak tahu ya. Yang jelas nih, Cak Imin itu betul-betul didorong, mungkin karena masih muda. Kalau Ma'ruf Amin ini kan kesannya itu ada dan tidak adanya cawapres itu kayak nggak masalah gitu. Dan tampaknya Ma'ruf Amin juga tidak memasalahkan juga gitu. Nggak dikasih, nggak diajak rundingan juga nggak apa-apa. Yang penting wapres kan begitu. Tapi kalau Cak Imin ini didorong untuk menjadi cawapres dan akhirnya menjadi cawapres, kalau diaminkan ya, itu tampaknya memang ada agenda cukup besar di PKB atau bahkan Nahdlatul Ulama. Ada sih orang yang mengatakan, oh itu PKB beda dengan NO dan lain sebagainya. Tidak ada Kiai NU yang mendoakan, tapi Kiai PKB misalnya. Ya biasanya orang Kiai PKB itu ya NU gitu ya. Cuma mungkin ini agak sedikit hambatan komunikasi dengan NU struktural di bawah Yahya ini. Tetapi itulah memang kehidupan itu seperti itu. Nah apa yang terjadi, pemirsa ya? Ini dikomentari oleh banyak pihak. Political joke misalnya. Pantesan jadi cawapres orang diaminin satu gedung MPR RI. Nah itu komentarnya. Zamir Desain ini mengatakan, Fahen 19. Bayangkan satu orang anggota DPR mewakili ratusan ribu suara di pemilu. Artinya doa itu diamini ratusan juta bangsa Indonesia. Jadi deh ya sekarang ini bisa dikatakan separoh dari doanya Jazilul Fawait yang diamini satu gedung MPR itu sudah terkabul. Dengan apa? Dengan deklarasi amin itu. Anies Baswedan dengan Cak Imin. Apakah sisanya juga akan terkabul juga? Ya kita tunggu saja. Tergantung pada usaha juga gitu kan. Niat yang baik gitu kan. Tidak gampang baperan. Ya kalau di sanjung tidak terbang. Ya kalau di hina tidak tumbang. Di caci tidak tumbang gitu ya. Dan saya kira ini salah satu gejolak yang tampaknya segera bisa diatasi ketika Anies Baswedan gitu ya. Tidak memberikan respon dan bereaksi setimpal. Ya bahkan cenderung membiarkan. Kalau dalam pernyataannya itu malah kemungkinan besar itu ya mungkin di bawah tanah, di bawah tangan atau apa itu. Ya kalimat Anies Baswedan itu mengatakan daripada minta izin lebih baik minta maaf. Kemungkinan salah pengertian itu yang nanti akan saling meminta maaf dan saling memaafkan dan tampaknya Demokrat akan kembali. Kebayang pemirsa kalau Demokrat itu kembali ke koalisi perubahan dan persatuan atau untuk perbaikan macam-macam lah. Karena nama sekarang ini juga bisa berubah-ubah dengan masuknya partai baru gitu. Tetapi pada intinya adalah ketika Demokrat juga agak kesulitan untuk masuk ke koalisinya PDIP dan masuk ke Gerindra Adagibran, anaknya presiden. Kalau ini kan anaknya mantan wakil presiden dan jasanya Jokowi ini gak kaleng-kaleng untuk Prabowo ya mungkin enggak lah. Dan pernyataan Prabowo itu sangat tepat gitu mengatakan ya mengajak AHI bergabung dan sama-sama mengantarkan ke KPU untuk mendaftarkan Prabowo Subianto. Jadi gak ada istilahnya AHI itu jawab presnya. Nah karena itu bisa jadi lebih baik kembali kepada koalisi perubahan. Kenapa pemirsa? Ini kan tetap saja namanya Jaimin ini namanya senter terus sekarang ini karena kardus durian itu. Ya mungkin sih KPK itu ngeper juga kalau berhadapan dengan Nahdlatul Ulama, berhadapan dengan PKB, berhadapan dengan Kiai-Kiai Sepuh gitu. Tetapi kalau regime ini berani ambil risiko untuk mentersangkakan Chaimin, maka pilihannya kan tetap saja PKB itu ada dengan barisan Anies Baswedan dan mungkin marah kepada Jokowi. Nah dalam situasi seperti itu, peluangnya yang paling besar siapa untuk mendapatkan posisi sebagai cawa presnya Anies Baswedan? Di last minute misalnya. Ya AHI lah. Ya kan? AHI. Dan itu akan menjadi satu bentuk penyelamatan baru sebetulnya. Inilah yang kadang-kadang gak terbaca ketika orang itu masih emosi. Itu memang berbanding terbalik dengan kecerdasan. Jadi kalau orang memuncak emosinya, maka kecerdasannya menurun. Tapi kalau emosinya sudah mulai turun, biasanya kecerdasannya naik lagi. Nah apa yang dikemukakan dalam pidatonya AHI itu melandakan bahwa kecerdasannya itu sudah menaik lagi, mencari peluang, melihat peluang, menatap masa depan, move on dan seterusnya. Dan itu ya kalau toh sampai tidak menjadi cawa pres, ya dengan partai pengusung yang menang, ya dapat banyaklah. Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.